Halo teman-teman, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya, Momon S. Maderoni untuk channel Ngaprak. Pada pagi hari ini, cuaca di tempat saya ini mendung dan barusan hujan. Namun pada pagi hari ini, saya ingin sharing dengan teman-teman semua. Bukan soal perjalanan, bukan soal Ngaprak, tapi soal mengenai bahan bakar yang sesuai untuk mobil-mobil teknologi sekarang. Khususnya diesel yang menggunakan common rail, seperti mobil di belakang saya ini adalah Mitsubishi Pajero 2022 yang sudah diproduksi untuk memenuhi syarat Euro 4. Namun dikian, bukan berarti ini hanya berlaku untuk mobil ini, namun juga untuk semua mobil diesel yang sudah menggunakan common rail dan juga harus memenuhi persyaratan Euro 4. Mari kita bahas satu persatu, dari mulai soal Euro 4-nya, kemudian teknologi mobilnya, dan juga bahan bakar apa yang sesuai kendaraan sepenuhnya. Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, untuk setiap kelas dari Euro itu, standarnya mempunyai batasan tertentu. Seperti untuk Euro 4 ini, itu untuk mesin diesel, itu untuk gas buangnya berupa nitrogen oksida, itu harus punya ambang batas 25 mg per kilometer. Jadi dari mesin ini, harus dihasilkan betul-betul gas buang yang bersih. Nah untuk memenuhi standar Euro tersebut, maka ada dua hal. Yang pertama adalah dari mesin kendaraannya sendiri. Yang kedua adalah dari bahan bakar yang digunakan untuk mobil ini sendiri. Bicara tentang peraturan untuk Euro ini, sebenarnya ini sudah dimulai pada tahun 2017, di mana Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan satu surat untuk pemenuhan Euro. Pada saat itu di bawah Euro 4, hanya sampai Euro 2. Nah, pada tanggal 12 April tahun 2022, pemerintah sudah menetapkan untuk pencapaian di Euro 4. Karena ada dua hal, yang pertama adalah dari sisi teknologi mobilnya, yang kedua dari bahan bakarnya, maka kendaraan yang berada di Indonesia, yang diproduksi dan diperjualbelikan di Indonesia per 12 April tahun 2022, itu harus memenuhi standar Euro 4. Oleh karena itu, seperti kendaraan ini, ini sudah memenuhi Euro 4. Nah, persoalan keduanya adalah untuk memenuhi standar Euro 4 ini adalah dari bahan bakar. Kendaraan seperti ini, ini diesel sudah menggunakan common rail dan direct injection. Ada hal yang diperlukan untuk kendaraan semacam ini. Bahan bakarnya itu harus memenuhi syarat. Di Indonesia ada tiga bahan bakar solar, yang pertama adalah biosolar. Biosolar ini 30% adalah mengandung bahan bakar dari nabati, di mana dia mempunyai sitan number, yaitu 48, dengan kandungan sulfur 3.500 ppm, partikel per million. Nah, kemudian yang kedua adalah dex light. Dex light ini mempunyai sitan, itu 51, di mana kandungan sulfurnya itu adalah 1.200 ppm. Dan yang berikutnya adalah pertadek. Pertadek, pertadek mempunyai kandungan sulfur itu adalah 50 ppm, dengan sitan number adalah 53. Yang mana yang memenuhi syarat untuk kendaraan ini sehingga tercapai untuk Euro 4, yaitu adalah pertadek. Jadi, semakin tinggi nilai sitannya dari solar, itu semakin baik untuk tingkat pembakarannya. Namun demikian, yang tidak dilupakan juga adalah harus rendah nilai sulfurnya, kandungan sulfurnya, karena di situ juga ada kandungan air. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kalau kendaraan ini menggunakan bahan bakar biosolar? Kalau ditanya, apakah bisa, mobil ini masih tak bisa jalan. Namun demikian, yang terjadi adalah, satu, pembakarannya tidak sempurna. Sehingga, kalau digunakan lama, maka akan ada kerak di ruang bakarnya. Yang berikutnya, ini yang lebih fatal adalah, karena kendaraan ini, yang menggunakan common rail ini, menggunakan pompa injection yang kuat tekanannya, sehingga bila bahan bakarnya kotor, kurang memenuhi syarat, maka akan yang terganggu itu bagian injektornya. Bisa kita buktikan kalau kendaraan semacam ini, menggunakan biosolar, di mana biosolar itu, 30%nya adalah bahan bakar nabati. Sehingga, ketika kita buka pagi, injektornya kalau mesin itu dibuka, maka akan ada gel di ujung daripada injektornya. Nah, ini akan menyumbat, dan bayangkan dengan tekanan yang besar, dari pompa injektornya, itu akan rusak dari injektornya, dan juga dari pompanya. Lain halnya dengan diesel konvensional, di mana menggunakan pompa yang tekanannya lebih rendah. Jadi, dua komponen itu kemungkinan akan mengalami kerusakan. Berikutnya adalah, kendaraan ini juga untuk menyempurnakan emisi gas buangnya, itu setelah pembakaran, itu akan disaring lagi oleh katalistik converter, di bagian exhaust-nya, atau di bagian knalpot-nya. Sehingga, kalau kita menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai, itu akan ada penumpukan kotoran di katalistik converter-nya. Jadi, tiga hal komponen itu yang akan mengalami problem. Yang berikutnya, ini di luar masalah teknis mobilnya, adalah bahan bakar yang tidak sesuai itu, akan menghasilkan emisi gas buang yang tidak sesuai dengan Euro 4 tersebut. Jadi, dengan demikian, tujuan dari pencapaian tentang komplain terhadap Euro 4 itu tidak akan cepat tercapai, walaupun ditunjang oleh teknologi mobil dengan mesin yang sudah modern seperti ini, memenuhi standar Euro 4, namun bila bahan bakarnya tidak memenuhi, tentu akan tidak tercapai. Nah, ada beberapa pendapat bahwa, kalau begitu, filternya, filter solarnya, atau fuel filternya yang perlu sering diganti, atau bahkan ada yang dobel. Oke, kalau kita melihat filternya, filter itu sebenarnya berfungsi hanya menyaring secara partikel fisikalnya, artinya kotoran-kotoran berubah fisikal. Namun, tidak merubah dari unsur kimiawi. Artinya, kita bisa bayangkan kalau kita bisa menyaring satu air teh, kita saring beberapa kali, itu tetap saja hasilnya adalah air teh. Artinya secara kimiawi adalah air teh. Yang tersaring hanya kotorannya. Jadi, bisa dipahami kalau yang disaring hanya kotorannya, ya, tapi kalau bicara tentang unsur kimianya, itu masih tetap. Jadi, ini satu hal yang dianggap adalah untuk mendapatkan solar yang sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, itu teman-teman. Jadi, untuk pencapaian dari Euro 4, yang sudah dicanakan oleh pemerintah tahun 2022 ini, tepatnya 12 April, itu ditentukan juga bukan hanya dari kendaraannya. Semua ATPM sekarang sudah memproduksi atau memasarkan kendaraan yang komplai terhadap Euro 4. Namun, tidak akan tercapai bila menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan peruntukan dari kendaraan seperti ini. Maka, hal bijaksana adalah gunakanlah bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mobilnya, sehingga pencapaian untuk Euro 4 itu tercapai. Dan itu untuk kendaraan semacam ini adalah menggunakan Pertadek, kalau dari produk dari Pertamina. Nah, dengan menggunakan bahan bakar yang sempurna, sebenarnya bukan hanya untuk melindungi kendaraan kita, mesin dari kendaraan kita. Tetapi ada satu hal yang lebih penting, bahwa kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena dengan penerapan Euro 4 ini, ini secara lokal, secara negara di Indonesia, itu ingin dicapai bahwa adanya pengurangan emisi gas buang, katakanlah lebih bersih, yaitu 29% berkurang pada tahun 2030. Sekali lagi, kita menggunakan kendaraan yang modern, gunakanlah adalah bahan bakar yang sesuai, tujuannya adalah satu, terlindungi dari mobil kita, dan yang kedua adalah kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan, agar lebih baik untuk masa depan anak cucu kita. Itulah sharing dengan teman-teman semua mengenai Euro 4, mengenai kendaraannya, dan mengenai gas buangnya. Ikuti terus dengan saya di sini, Omones Madaroni untuk channel Gampra. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa lagi, bye-bye.